Alat Sederhana Buat Nge-Youtube Yang pertama alat buat ke Youtube adalah handphone Ada berbagai macam dan jenis handphone Buat Youtuber pemula yang bermodal handphone Pemilihan handphone haruslah diperhatikan Karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas video Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan oleh Youtuber Pertama, handphone harus dilengkapi dengan 2 kamera Yaitu kamera belakang dan kamera depan Minimal resolusinya 720p atau 1080p Yang kedua yang harus diperhatikan adalah baterai Pemilihan baterai haruslah yang tahan lama Karena itu akan berpengaruh saat kita bikin video Maka dengan baterai yang tahan lama Di dalam pembuatan video kita bisa fokus Alias tidak waspas Kalau kita lagi nge-vlog sebuah video Tiba-tiba baterainya ngedrop Tentunya itu sangat mengesalkan Baterai yang mulai dari 3000 mAh sampai 3600 mAh Kekuatannya 12 jam sampai 27 jam Baterai yang 4000 mAh sampai 4850 mAh Kekuatannya 27 jam sampai 1 hari Yang belum subgrade Silahkan subgrade dulu dan klik loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Den Anong Alat buat nge-youtube Yang kedua adalah tripod Ada banyak jenis tripod yang biasa digunakan oleh youtuber Yang pertama yang biasa digunakan adalah tripod mini Atau tabletop Tripod mini tabletop Harganya sangatlah murah Kurang lebih 15 ribuan Yang kedua adalah tripod WT3110 Harganya sangat murah Mulai dari 40 ribuan Untuk tinggi minimal 35 cm Dan maksimal 106 cm Kurang lebih 1 meteran Dan itu cukup buat youtuber Yang ketiga adalah tripod Gorilla Tripod ini memiliki banyak ukurannya Layaknya seperti ukuran baju Ada yang ukuran S M L Dan XL Harganya pun sangat bervariasi Harganya mulai dari 10 ribuan Penggunaan Penggunaannya sangat simpel Tidak ribet Dan fleksibel Kakinya sangat elastis Bisa ditekuk Dan kita bisa dipakai Atau digantungkan di dahan-dahan Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah Tongsis 3 in 1 Alat ini bisa digunakan sebagai tongsis Bisa digunakan sebagai tripod Dan bisa digunakan sebagai tongsis Atau shutter bluetooth Harganya kurang lebih 20 ribuan Harganya sangat murah Dan sangat terjangkau Yang terakhir Alat buat nge-youtube Adalah Audio eksternal Untuk audio eksternal Kita bisa pakai Mi clip-on Mi kondenser Headset Atau Hanya mengandalkan speaker dari handphone Itu bisa saja Tentunya Kualitas suara Pastilah berbeda Mi kondenser Saya sudah membuat Unboxing dan reviewnya Untuk videonya Silahkan Cek video di atas Atau ada yang huruf I Silahkan tinggal di klik saja Clip-on ini Harganya Sangat murah Kita pilih saja Yang satu set Dengan speedernya Kurang lebih Harganya 20 ribuan Itulah pembahasan dari Dan Anom Apa saja alat buat nge-youtube Semuanya itu Dikembalikan kepada Anda Para youtuber Anda bisa memilih Anda bisa menentukan Untuk kelancaran Channel Dan pembuatan video Anda Sesibuk apapun Anda Di dalam membuat channel di youtube Jangan tinggalkan yang lima waktu Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya